Ada salah satu ustadz yang memprediksi kedatangan Dajjal sudah sangat dekat Sedekat apa Dajjal muncul? Bagaimana ustadz apa yang harus kita lakukan? Apa harus hijrah ke Madinah? Sebagian ustadz terlalu berdalam-dalam masalah tanda-tanda hari kiamat Sehingga akhirnya memprediksi berlebihan Demi Allah tahun 2000 sekian akan diri demikian Padahal akan terjadi apa-apa Lihatlah bawahnya Demi Allah danau Tiberes sudah surut Padahal sebagian ustadz ke sana masih banyak airnya Jadi maksa-maksakan seakan-akan hari kiamat sebentar lagi Bahkan sudah menentukan manusia tidak akan hidup lebih dari sekian puluh tahun lagi Sudah nentukan kapan hari kiamat Sampai dibuat hitung-hitungan Sampai berarti umur dunia tinggal sekian Jadi ini bahaya terkara seorang memaksakan suatu hadis Untuk diterapkan kepada zaman sekarang Ini berbahaya Dan sudah terjadi orang-orang yang menyimpang sebelum ini Masanya Imam Mahdi sudah muncul Seperti itu Imam Mahdi sudah muncul Sampai waktu ISIS keluar dengan panji-panji berwarna hitam Bertulis La Ilaha Ilallah Itu Imam Mahdi Karena bendera Imam Mahdi Panji-panji bertulis La Ilaha Ilallah Padahal ISIS ya Apakah setiap ada tanda yang sama dengan Imam Mahdi Kemudian dikatakan pengikut Imam Mahdi Ini tidak Ini terlalu maksa-maksakan Sebelumnya saya pernah dengar juga Waktu Raja Abdullah meninggal Mereka berbahaya hadis Akan ada tiga anak khalifah yang beriput Bertengkar untuk memperebutkan Kuasaan Itulah nanti kalau Raja Abdullah meninggal Akan terjadi pangeran ribut-ribut Ternyata Tidak ada apa-apa Ganti Raja Salman Tidak ada ribut Nah sekarang mereka lagi Nanti kalau Salman meninggal Akan ada tiga pangerannya Itulah disitu saatlah muncul Imam Mahdi Tidak terjadi Tiga anak khalifah yang bertengkar Seperti itu sebelumnya juga Raja Siapa namanya Raja Fahd juga dikatakan demikian Terus-terusan seperti itu Sampai kapan begitu Sampai ada sebagian da'i yang cerama di luar negeri Saya ketemu Saya juga kesana Mereka cerita Ustaz itu cerama Sampai-sampai seakan-akan sebentar lagi mau kiamat Kata dia Belilah kuda Belilah kuda Karena sebentar lagi akan habis Minyak bumi Kemudian akan turun meteor dan macam-macam Sudah tidak akan ada manfaat Mobil Sudah beli kuda Ada yang sebagian beli kuda Akhir subhanallah Kita khawatir kapan hari kiamat Kita khawatir hari kebangkitan Tapi jangan berdiri dan seperti itu Sampai disinggungi oleh sebagian ulama Ada orang yang saking ketakutan Dia bangun rumah tidak jadi Nampain bangun rumah sebentar lagi hari kiamat Ada yang mau pulih kami Nggak jadi Nampain pulih kami Sampai-sampai Jadi Maksud saya Orang takut dengan hari kiamat Harus Takut hari kebangkitan Tapi Dengan memprediksikan seperti itu Sampai nekat Sampai Pasti-pasti Apa bedanya dengan dukun Dan ternyata salah prediksi Dajjal sudah muncul Muncul dimana Itu ada anak Di Israel Matanya cuma satu Ya itu anak cacat Yang dia bilang Dajjal Kasihan Itu kasihan Mana ada Dajjal sejak kelahir Matanya cuma satu Mata-matanya dua Dajjal itu matanya dua Cuma satunya cacat Satunya nggak beres Bukan matanya satu di tengah sini Anda lebih parah Donald Trump itu Dajjal Dajjal kayak gitu Semua orang bisa bunuh Kalau begitu Dajjal itu hebat Bukan kayak Donald Trump Donald Trump Dajjal Saya naik kapal Dari Papua ke Surabaya Kalau nggak salah Terus saya ceramah Kata ABK-nya Ustaz sudah tidur di kelasnya di ekonomi Ustaz tidur di kelas aja Oh nggak boleh Ini kan punya negara Nggak apa-apa Ustaz kemarin juga Ada Imam Mahdi Kita taruh di kelas Imam Mahdi Imam Mahdi naik kapal ekonomi Jadi Ya subhanallah Maksa-maksa Dajjal sudah muncul Sebentar lagi sudah muncul Dajjal mungkin sudah ada Mungkin akan muncul Tapi Buat apa isu seperti itu Dajjal akan muncul Kalau Dajjal sudah tidak disebut Di podium-pedium lagi Sudah dilupakan Baru Dajjal akan apa? Keluar Sekarang orang masih cerama Bilang-bilang Dajjal Ustaz-Ustaz Sunnah masih cerama Masih tentang apa? Dajjal Dajjal itu muncul Kalau sudah dilupakan Dari Mimbar-Mimbar